Halo para pengusaha, para pemilik bisnis, saya Coach Hendra Hilman dari Hendra Hilman International Business Clinic dan Consultancy. Hari ini saya akan melanjutkan tips saya untuk bagaimana Anda lebih memastikan Anda memiliki sistem autopilot di bisnis Anda. Itu pun jika Anda memang inginkan benar-benar terjadi di dalam bisnis Anda. Nah, di pembahasan sebelumnya saya membahas mengenai empat kaki meja, bahwa yang namanya bisnis autopilot itu harus Anda kuat di setiap kaki meja, keuangan, sales, marketing, operation, dan tim. Nah, di sesi sebelumnya saya membahas juga bagaimana keuangan itu, pertama apakah Anda siap bahwa ini semua Anda lepas tanggung jawabnya dan tim Anda yang jalankan. Saya sudah bahas beberapa hal, saya akan lanjutkan beberapa poin dari keuangan ini. Poin-poin penting yang Anda harus siapkan sebelum nantinya tanggung jawab keuangan tersebut Anda lepaskan ke tim Anda. Itu paling penting dan itu sangat decision yang sangat-sangat crucial dan ini benar-benar perlu pemikiran dan Anda harus berpikir panjang. Apakah Anda siap melepaskan tanggung jawab ini kepada tim Anda? Nah, jika Anda siap, Anda harus tahu prosesnya. Bayangkan jika Anda siap, imagine Anda siap, berarti Anda sudah mulai yakin, pasti saya akan lepasin keuangan pun, marketing pun, dan sebagainya kepada tim saya. Jadi, jika itu yang Anda mau, let's do it! Ini yang saya lakukan kepada tim-tim, kepada klien-klien saya yang saya coach dan saya bantu langsung. Pertama, kita mesti mengerti proses dari setiap divisi tersebut. Tadi kalau kita bilang ada keuangan, ada marketing, ada operasional, ada ini. Kita mesti mengerti proses di setiap kaki seperti apa. Proses, nanti saya jelaskan proses ya. Prosesnya, contoh kalau dari keuangan, prosesnya adalah apa? Prosesnya mulai dari penerimaan uang. Penerimaan uang, bayangkan Anda punya restoran. Anda punya restoran, kalau restoran, Anda menerima uang cash setiap hari, penerimaan uang tersebut apakah bentuknya hanya cash? Bisa jadi bukan hanya cash, cash, ada credit card, ada debit card, atau ada apa lagi. Pembayaran, ada transfer mungkin, tapi jarang-jarang, biasanya itu. Nah, setelah cash itu diterima, itu prosesnya kemana? Setelah diterima, prosesnya mungkin dihitung. Setiap sore, setiap restorannya tutup, Anda hitung. Ya, sama kasir di sana, hitung. Oh, dapat cashnya sekian, debitnya sekian, kreditnya sekian. Setelah prosesnya, setelah proses dihitung, lalu dicek. Benar nggak yang dihitung itu benar nominalnya? Jangan sampai uangnya palsu, jangan sampai jumlahnya tidak sama. Benar-benar dicatat, misalnya seperti itu. Ataupun Anda yang pakai lebih modern, punya sistem, ya langsung tertera di komputer. Nah, setelah dicek, nominalnya betul, dipisahkan misalnya. Prosesnya, yang cash ke sini, yang credit card dikumpulkan, yang debit, semuanya pencatatannya. Baik itu di komputer, ataupun di secara manual. Setelah proses pengecekan, make sure, lalu uangnya kemana? Mungkin yang cash dimasukkan ke berangkas, misalnya. Atau mungkin besok disimpan, sehingga besok disetorkan ke bank. Nah, setelah proses disetorkan ke bank, yang credit card, yang debit seperti apa? Pencatatannya disimpan nasibnya. Lalu di mana? Besok setelah disetorkan ke bank, misalnya atau disimpan nasibnya, proses berikutnya adalah masuk ke dalam pencatatan atau rekap biaya, atau rekap uang masuk, menjadikan omset di hari itu. Lalu besok proses berikutnya, rekap itu disimpan di komputer, di hasil penjualan hari pertama, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah proses. Jadi, itu cuma baru proses penerimaan uang, sampai dengan uang tersebut disetorkan, disimpan nasibnya, dan dicatat. Itu baru satu proses. Pertanyaannya, berapa orang yang ngerjain? Satu orang? Dua orang? Atau lima orang? Kalau lima orang berarti sudah pasti tidak efektif. Kecuali Anda restorannya besar sekali. Nah, berarti Anda harus pikir, apakah orang-orang tersebut yang mengerjakan cukup satu orang? Apakah dua orang? Atau Anda yang mengerjakan? Hati-hati. Kalau atau palet, berarti itu semua bukan Anda nantinya. Itu baru proses penerimaan uang. Nanti ada proses berikutnya, pengeluaran uang. Seperti apa keluar uang? Berapa banyak yang harus ada di approval dan sebagainya? Itu baru proses uang masuk, uang keluar. Belum proses nanti pembuatan laporan, administrasi, pembuatan biaya, dan sebagainya. Itu proses. Jadi prosesnya Anda harus tahu, betul. Dan Anda harus listkan setiap proses itu urutannya seperti apa. Satu, dua, tiga, urutannya seperti apa. Nah, setelah Anda urutkan prosesnya, lalu Anda sosialisasikan lagi, jelaskan lagi, terangkan lagi kepada tim Anda. Ini loh prosesnya, ini, 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 begini, begini. Oke, sehingga tim Anda mengerti, oh, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sudah jelas semuanya prosesnya ada. Bisnis flow-nya ada. Lalu tentukan, ini PIC-nya siapa, ini yang kerjain siapa, ini admin keuangan, ini bagian staff kasir, ini bagian administrasi rekap, ini bagian pajak. Itu PIC-nya di setiap proses jelas. Jadi mereka tahu, oh, ini, 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 begini, PIC jelas. Lalu setelah jelas, sudah disosialisasi, PIC-nya jelas, lalu tes. Oh, coba, saya tanpa harus ada saya, pengen tahu. Mereka jalan nggak dengan sosialisasi dan PIC-nya jalan apa nggak? Di tes. Ternyata satu hari berantakan. Kacau gitu ya. Berarti ini nggak jelas, nominalnya nggak benar, selisih uang, dan sebagainya. Berarti ada yang salah. Nah, setelah Anda, kalau Anda tahu prosesnya, Anda setelah sosialisasi dan tahu ini, jika ada kesalahan di sini, atau di sini pas saat Anda evaluasi, Anda tahu salahnya di mana. Karena Anda tahu prosesnya. Karena Anda tahu PIC-nya. Karena Anda tahu juga mana bagian-bagian yang menyebabkan ada kesalahan. Nah, itu poinnya. Jadi ingat, sebelum Anda punya bisnis autopilot, sebelum tanggung job, itu diberikan kepada tim Anda, Anda harus memperjelas dulu proses sosialisasi, PIC, tes, dan evaluasi. Jika Anda tidak melakukan ini dengan baik, jangan Anda harapkan punya bisnis yang autopilot. Jadi autopilot is not easy, tapi bisa. Tidak mudah, tapi bisa. Karena banyak klien-klien saya, dan banyak saya sudah membantu klien-klien saya, yang juga menerapkan ini. Dan saya memang bantu untuk memastikan proses ini benar. Dan ingat, kalau kita ngomong masalah sistem, sistem must be efficient. Sistem harus sangat efficient. Efficient means tidak bertele-tele. Jadi yang namanya proses, harus sangat-sangat simple. Jangan terlalu banyak gitu loh. Contoh, kalau Anda ada, pernah, saya punya pengalaman, bahwa saya kalau menelpon ke customer service, service hotline begitu ya, itu menu-nya, itu sampai dengan 9, sampai dengan 10. Menu 1, Bahasa Inggris. Menu 2, Bahasa Indonesia. Setelah perekan Bahasa Indonesia, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Setelah itu, tekan 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Tekan 2, 1, 2, 3, 4. Akhirnya mau bicara sama manusia, mesti nunggu 10 menit. Itu prosesnya bertele-tele sekali. Dan itu sangat tidak efisien. Karena wasting time. Jadi yang namanya sistem, prosesnya harus sangat efisien. Efficient means simple, short, efficient. Nggak banyak bertele-tele. Nah, pada saat membuat proses, itulah yang saya bantu klien saya. Saya melihat membuat sistem se-efisien mungkin, segampang mungkin, semudah mungkin. Sehingga pada waktu kita evaluasi dan sosialisasi kepada PIC-nya, itu memudahkan mereka. Jangan membuat sistem yang menyulitkan mereka. Karena PIC-nya belum tentu sehebat Anda. Belum tentu juga mereka mampu semampu Anda. Maka buatlah sistem proses yang mudah. Oke? Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah beberapa tips dari saya. Jika Anda ingin punya bisnis sistem autopilot, Anda bisa mempelajari ini. Tapi Anda jika merasa masih bingung, coach, gimana saya bikin proses, saya nggak ngerti, saya belum pernah belajar manajemen, saya nggak tahu tentang ini, itu. Anda nggak usah khawatir. Anda bisa klik, bisa kunjungin website saya, www.hendrahilmanin.com www.hendrahilmanin.com Anda bisa lihat di sana, saya punya berbagai program. Anda bisa konsultasi dengan saya, Anda bisa bertanya-tanya dengan saya, dan Anda juga bisa minta saya untuk datang ke perusahaan Anda untuk membantu Anda membuat sistem autopilot. So, ngunjungin website saya, www.hendrahilmanin.com dan lihat di situ ada beberapa event-event saya, saya ada kelas, saya ada training, saya ada program, macam-macam di sana. Anda silakan lihat, sehingga bisa kami membantu Anda untuk membuat sistem, khususnya sistem, di perusahaan Anda. Dan kalaupun Anda ingin agar ada perubahan, supaya bisnis Anda semakin maju, semakin berkembang, kita juga punya banyak hal-hal, program-program, training-training saya, kelas-kelas saya, supaya bisa bisnis Anda semakin berkembang, dan semakin maju. Kita marketing ada, profit ada, dan sebagainya. Silakan sekali lagi kunjungi ke website saya, www.hendrahilmanin.com untuk mempelajari program-program yang kami berikan kepada klien-klien kami, khususnya para pengusaha dan para pemilik bisnis, di mana pun Anda berada. Terima kasih, saya Coach Hendrah Hilman. Salam pengusaha. Terima kasih,